Aduh kacamatanya Pake terus ya Ape habis ya Assalamualaikum Saya Lestin Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jumpa lagi dengan Lesti dan Bilar Di Monversary yang ke-6 hari ini Yakni Lesti dan Bilar Merayakan Monversary mereka Yang ke-6 bulan Tepatnya di hari ini Tentu banyak kawan kebaperan Yang kalian pada tunggu Termasuk kita semua akan memberikan Berbagai hal berkaitan dengan Kegiatan serta kegeserkan Ataupun cinta Di antara mereka Yang kian hari tambah Membara tentunya guys Apalagi tadi Pas Rizky Bilar ya Yang tentu bucin banget Tak hanya Bilar Tetapi Sahabat-sahabatnya Dan juga Sini Lesti Tentunya bucin banget Di Monversary yang ke-6 bulan ini Kalau Bilar terbukti tadi Pas di acara OTW Selain Dia menampilkan kegeserkannya Bersama Para sahabat-sahabat Nyatrio Gestrek Dan Juga dia memperlihatkan Bertapa bucinnya dia ketika Pakai kaca mata Lope-lope Kaca mata Yang Tentunya Menggambarkan rasa Cintanya Pada Kekasih Hatinya Hal itulah yang Menjadikan Kemeserahan Kebersamaan Lesti dan Bilar Di hari ini Begitu Nyata Di hati kita semua Apalagi Pas bersuah foto Dengan Vanessa Angel Nampak Rizky Bilar Menjaga hati Sang kekasihnya Saat Mereka Bersuah foto Rizky Bilar Menjaga jarak Dari Vanessa Angel Tentu Selain Menjaga Perasaan Sang Kekasih Juga menjaga Perasaan Pasangan Vanessa Angel Yang mana Rizky Bilar Memberikan Space Ya Sehingga Dia tidak Terlalu dekat Dengan Vanessa Angel Tentu Hal itu Menjadikan Kita Semua pada Bahagia Bahwa Bang B Di Monversary Ini Selalu Menjaga Hatinya Untuk Lesti Kejarasan Punyaan Hati Dan Pas Dia tampil Di Acara Yang namanya Ya The Legend Yang disiapkan oleh Ahmad Dhani Malam ini Tentu Dia Sangat Memukau Kita Semua Dan Sebentar Lagi Dia pun Akan Tampil Di Acara Semarah Indosiar Bersama Para Seniornya Ya Ini ada Irwan Hakim Ramzi Dan Rara Juga Tentunya Akan Membut Kita Semua Tentu Keseruan Di Malam Hari Ini Yang Mana Tentunya Itu Membuat Dek Lesti Bangga Kekasih Hatinya Rizky Berjuang Siang Hari Sampai Malam Demi Memantaskan Diri Tentu Di Monversary Yang Ke 6 Bulan Ini Ya Ingin Segera Meminang Sang Kekasih Tentu Tak Lupa Kita Selalu Mengucapkan Semoga Mereka Selalu Diberikan Kelanggar Menjalin Hubungan Di Antara Mereka Sehingga Nantinya Hari Bahagia Itu Benar-benar Nyata Terwujud Di antara Hubungan Mereka Berdua Hubungan 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 Lesti Dan Bilar Yang Kalian Sudah Pada Penasaran Dan Tentunya Tinggal Menghitung Hari Karena Kita Tahu Di Monversary Yang Ke 6 Itu Tentunya Lesti Dan Bilar Sudah Sama Sama Mantap Apalagi Kemarin Pas Di Acara Ali Dan Marjin Lesti Terang-terangan Mengungkapkan Bahwa Acara Nikahannya Sudah Dekat Kepada Sahabat Yang Tentu Hal Ini Menunjukkan Keseriusan Dan Menunjukkan Rencana Besar Yang Sudah Mereka Siapkan Tinggal Kita Menunggu Surprise Dari Mereka Bagaimanakah Kelanjutan Kisah Dan Kapan Cerita Itu Cerita Lesti Dan Wilar Akan Sekeran Merayakan Pernikahan Hari Bahagia Mereka Itu Kita Tunggu Dan Nanti Tentu Sinyalemen Itu Semakin Kuat Dan Nyata Tentunya Dan Kita Sebagai Para Fan Leslar Di Momen Monseri Yang Kena Mendoakan Selalu Hal-hal Yang Terbaik Bagi Hubungan Serta Kelanggingan Hubungan Lesti Dan Bilar Yang Selalu Mendapatkan Hati Dan Membuat Kita Semua Pada Bahagia Tentunya Karena Mereka Apa Adanya Menjalani Kisah Cinta Di Antara Keduanya Tentu Hal Itulah Yang Membuat Lesti Dan Bilar Dicinta Oleh Mak-mak Anak Kecil Hingga Orang Tua Tentunya Orang Tua Atau Manulah Sampai Sampai Nenek Nenek Suka Akan Ke One Tiba Peran Serta Hubungan Romantis Mereka Berdua Tentunya Tentu Kita Tahan Henti-henti Selalu Mendoakan Hal Yang Terbaik Bagi Hubungan Mereka Berdua Yang Sebentar Lagi Insya Allah Akan Menuju Halal Tentunya Ya Kita Doakan Hal Yang Terbaik Semoga Disegerakan Dan Dilancarkan Semua Harapan Mereka Di Monversary Yang Ke Enam Ini Semoga Rasa Cinta Di Antara Mereka Semakin Dalam Semakin Memuncah Sehingga Akhirnya Yang Namanya Perayaan Pernikahan Itu Akan Segera Mereka Siapkan Dalam Rangka Untuk Menjalani Hubungan Dan Biduk Rumah Tangga Di Antara Mereka Berdua Yakni Lesti Dan Bilar Yang Merupakan Sama-sama Sosok Yang Lagi Bucin Bucin Akan Keuangan Kebapan Serta Cinta Mereka Yang Dalam Satu Sama Lain Tentu Dengan Hal Itu Kita Selalu Mendukung Dan Men-support Mereka Berdua Agar Disegerakan Dan Tentunya Pasti Semua Sama Mendukung Tentu Hari ini Adalah Hari Istafet Mereka Menjalani Hubungan Yang Akan Menuju Keseriusan Tentu Setelah 6 bulan Setengah Tahunan Laistir Dan Bersama Tentu Mereka Sudah Saling Memahami Saling Merasa Cocok Saling Merasa Pas Satu Sama Lain Untuk Segera Menghalalkan Hubungan Itu Menjadi Hubungan Nyata Sebagai Seorang Sepasang Suami Istri Tentunya Itulah Harapan Dan Doa Dari Kita Semua Jangan Lupa Bagi Kalian Yang Ingin Kabar Terbaru Mereka Untuk Klik Subscribe Dan Nyalakan Lonjeng Agar Kabar Tentang Mereka Kali Dapatkan Update Setiap Saat Dari Channel Kesayangan Kita Terima Kasih Terima Menonton Bye 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 Terima